Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo sahabat juara Kali ini saya ada di salah satu PTN terbaik di Indonesia yaitu Universitas General Sudirman Kali ini kita akan membahas salah satu jurusan yang ada di unsut itu sendiri Tapi sebelumnya jangan lupa follow Instagram Bimbal Nurul Fikri Dan subscribe channel Youtubenya dan aktifkan notifikasi loncengnya Kita langsung ketemu dengan alumni NF yang ada di unsut sendiri Oke sana yuk, ayo ayo Nah sahabat juara kali ini kita sedang bersama dengan salah satu alumni NF nih namanya Kalevia Kalevia ini ada di salah satu jurusan di akuntansi Universitas General Sudirman Nah mau tau kan jurusan akuntansi itu apa aja dan kayak gimana? Kita langsung tanya aja ke Kalevia Gimana Kalevia kabarnya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah ya Oh iya, kak boleh ceritain sedikit gak sih kakak masuk ke jurusan akuntansi ini lewat jalur apa? Jalurnya SBMPTN SBMPTN, bisa diceritain gak nilai UTBK dan perjuangan kakak selama ini? Nilai UTBK saya itu kemarin 664 Terus sebelumnya juga nih saya di NF itu ambilnya tuh yang kelas 12 Jadi kelas 12 Terus saya lulusan tahun 2018 Tapi baru masuk di unsut tahun 2019 Saya gabier satu tahun itu ikut run in di NF loh Ikut run in IPS Kelas IPS gitu Terus sebelumnya tuh saya IPA Cuman tahun pertama tuh belum masuk Belum masuk Jadinya ya pindah jalur ke IPS Terus Alhamdulillah bisa lolos SBMPTN Di NF mana kak? Di NF Prokerto Nah, kalau terus boleh ceritain sedikit gak sih kak tentang jurusan akuntansi itu apa? Jurusan akuntansi itu belajar ya tentang laporan keuangan, tentang pembukuan, kayak gitu-gitu Tentang hitung-hitungan lah pokoknya hitung-hitungan akuntansi gitu Hitung-hitungan ya Terus, kalau di unsut sendiri Jurusan akuntansi ini ada di fakultas apa? Dan apakah cuma jurusan akuntansi aja? Kalau di unsut sendiri Jurusan akuntansi itu masuknya ke fakultas ekonomi dan bisnis Terus di fakultas ekonomi dan bisnis sendiri tuh banyak kok gak cuma akuntansi Ada ekonomi pembangunan, ada manajemen Terus ada pendidikan ekonomi Terus selain itu juga Di sini juga ada kelas internasional Kayak manajemen internasional Terus akuntansi internasional Terus ada D3-nya juga banyak kok Ada administrasi keuangan Ada D3 akuntansi Terus kesekretariatan juga ada di sini Wah, lengkap banget ya teman-teman Banyak juga ya ternyata Saya pikir hanya ekonomi dan bisnis aja Ternyata sampai ada pendidikan dan pembangunan ekonomi juga ya Oke, memang apa aja sih kak yang dipelajari di akuntansi ini? Yang dipelajari di akuntansi Jujurnya sih gak cuma akuntansi ya Ada bisnis sama manajemen Kalau di akuntansi matkulnya itu ada pengantar bisnis sama pengantar manajemen Terus ada manajemen keuangan, ada etika bisnis Terus sisanya sih akuntansi-akuntansi semuanya Kayak akuntansi biaya, gitu-gitu sistem informasi akuntansi, auditing, kayak gitu-gitu Banyak juga ya ternyata kak Terus melihat dari mata kuliah yang tadi banyak kakak sudah sebutkan Kira-kira kemampuan apa yang harus kita miliki nih atau adik-adik nanti miliki untuk masuk ke akuntansi itu sendiri? Kalau kemampuan sih lebih ke logika sama Ya dasarnya sih matematik ya, matematiknya harus kuat Terus logika juga, gitu Jadi matematika ya kak ya Dan kemampuan logikanya, oke Terus kira-kira karakter apa nih yang dibutuhkan ketika kita mau masuk ke jurusan akuntansi itu? Menurut saya yang paling pertama tuh teliti Itu wajib banget dimiliki sama anak akun Soalnya kalau enggak tuh ya apa susah gitu Soalnya dari akuntansi kan kayak dari awal tuh udah bikin jurnalnya tuh deret ke belakang gitu Jadi kalau misalnya dari awal udah salah, udah nggak teliti tuh ntar ke belakangnya susah Jadi pertama tuh teliti Kedua sih ya itu hitung-hitungan tuh harus kuat Soalnya ya walaupun ada kalkulator juga ya, maksudnya boleh pakai kalkulator gitu Cuman kadang ya ada yang kayak pajak, ngitung pajak, ngitung makro juga ada kan Pendapatan gitu-gitu harus bisa sih Jadi teliti ya kak Terus untuk prospek kerjanya di akuntansi ini seperti apa sih kak? Kalau prospek kerja itu lebih ke dunia keuangan Bisa jadi auditor, terus diperpajakan juga bisa jadi konsultan pajak gitu-gitu Terus perbankan bisa, terus bisa jadi wira usaha juga bisa Terus pendidik juga bisa sih Soalnya disini kan ada pendidikan ekonomi juga bisa jadi guru, bisa jadi dosen kayak gitu Prospek kerjanya sih Terus tadi kan kakak udah jelasin banyak nih tentang mata pelajarannya Tentang prospek kerjanya Nah apakah yang kakak dapatkan sekarang sama ekspektasi kakak dulu itu sama atau nggak? Kurang lebih sih sama ya Maksudnya saya juga dulu sempat cari tahu tentang jurusan akuntansi gitu Selain dari Google gitu, searching-searching juga dari NF, dari BIP-nya juga Ngasih informasi tentang jurusan akuntansi itu ngapain sih Kayak gini-gini, ngitung-ngitung, apa gimana gitu Terus dikenalin juga sama basic-basicnya Pas slash juga kan dulu basic-basic kayak persamaan-persamaan akuntansi Persamaan dasarnya, jurnal-jurnal awalnya, perusahaan jasa kayak gitu-gitu Jadi emang sebelumnya udah searching-searching Terus ternyata pas masuk juga sama Cuman ya ada tingkatannya gitu kayak lebih susah kayak gitu-gitu Terus alasannya kakak memilih akuntansi waktu itu kenapa? Alasannya sebenarnya pilih fakultasnya ya fakultas ekonomi itu karena Terutama sih ilmu, saya pengen nyoba, pengen cari tahu ilmu akuntansi Ilmu ekonomi sebenarnya ilmu ekonomi Terus kedua tuh ya ngelihat prospek juga sih Soalnya kan kalau ekonomi itu kayak lebih realistis kayak gitu Kayak ada jurusannya terus ada prospek kerjanya gitu loh Jadinya milihnya tuh di ini akuntansi gitu Terakhir nih kak, tapi nggak terakhir banget sih Itu pesan apa yang mau kakak kasih ke adik-adik Untuk biar dia siap untuk masuk ke jurusan akuntansi? Kalau itu yang pasti pertama tuh harus kerja keras Soalnya kan namanya fakultas ekonomi tuh Di universitas lain juga kan nilainya nggak sedikit ya Maksudnya nggak mudah gitu Harus aman lah, harus tinggi kayak sekitar 600 kayak gitu-gitu Kalau kedua tuh realistis sama nilainya Kalau misalnya emang belum nyampe, mendingan nggak usah gitu Soalnya emang persaingan di dalamnya setelah masuk pun Ya lumayan ketat sih anak-anaknya juga ya kelihatan lah ya Maksudnya pintar-pintar kayak gitu-gitu Terus itu sih paling semangat, kerja keras Terus jangan lupa berdoa Sama yakin sama pilihannya Soalnya ntar kalau misalnya udah jalan kuliah Terus dia ntar ada sesuatu misal masalah Atau dia kesulitan Kalau misal dari awal tuh udah nggak komit kan ntar kebelakangnya jadinya susah Kayak gitu, jadi paling itu sih Oke sahabat juara, itu tadi bincang-bincang kita dengan Kak Levia Alumni NF Ruwakarto yang sedang berkuliah di jurusan akuntansi unsur Semoga dapat menambah informasi kalian tentang jurusan akuntansi itu sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam juara